Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan bersama-sama mengikuti pengajaran firman Allah yang disampaikan oleh hambanya Pester Dorcas Daud dari gereja Hope ACC. Selamat mendengarkan. Terima kasih. 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 Kau janjamu yang menopang di hidupku Takkan penang aku, takkan kau bersamaku Kau pilihanku, kau rajaku Semesta memuji kebesaranku Dimpinkan, dipimpinkan Di atas segalanya diriku Shalom, Anda akan mendengarkan program Kuasa Dalam Firmanya Dan disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud dari HOPECC dan Dorcas Ministries Selamat mendengarkan Kita adalah orang-orang yang sangat beruntung dan berbahagia sekali Karena kita mendapat kesempatan untuk menyaksikan kebesaran Tuhan Menyaksikan kedahsyatan Tuhan dan menyaksikan kemuliaan Tuhan Karena memang kita adalah orang-orang yang ditentukan untuk mengalami hidup yang berkelimpahan Di dalam Yesus, kelimpahan itu ada Itu sebabnya, kalau kita sudah percaya kepada Yesus Percayalah kepada seluruh penebusannya Berani mempercayai seluruh penebusan Yesus Berarti menjadi orang yang hidup berkelimpahan Karena kelimpahan itu hanya kita dapatkan melalui iman Iman yang sungguh-sungguh kepada Yesus Iman yang tidak pernah tergoyahkan Walaupun ada problem yang terjadi Walaupun ada kesulitan Walaupun ada masalah, ada tantangan Tapi iman tetap teguh berdiri Kalau kita membaca dalam 2 Korintus pasal yang ketiga Ayat 4 sampai dengan 6 Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu Seolah-olah pekerjaan kami sendiri Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan Dari suatu perjanjian baru Yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis Tetapi dari roh Sebab hukum yang tertulis mematikan Tetapi roh menghidupkan Luar biasa Yang diakini oleh Paulus Begitu besarnya, begitu kuatnya, begitu tegunya Keyakinan Paulus kepada Allah oleh Yesus Kristus Mengapa? Sebab Paulus mengenal Allahnya dengan benar Sebab Paulus mengenal Yesus dengan benar Banyak orang mengaku dirinya Kristen Tapi dia sesungguhnya tidak mengenal Allah dengan benar Dia sesungguhnya tidak mengenal Yesus dengan benar Walaupun setiap hari Minggu rajin datang ke gereja Tapi kekristenan saya katakan bukan sebuah agama Bukan sebuah kebiasaan Tapi kekristenan adalah pengenalan yang benar Kepada Allah dan pengenalan yang benar kepada Yesus Kristus Saya yakin keyakinan Paulus yang luar biasa ini Karena dia mengenal Yesus dengan benar Oh di dalam Yesus segala sesuatu sudah ada Jadi sekarang saya tidak perlu lagi mencari-cari dengan cara-cara lain Ketika dia menghadapi tantangan, ketika dia menghadapi masalah, ketika dia menghadapi problem Dan Paulus merasakan bagaimana penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupannya Itu sebabnya walaupun Paulus menghadapi begitu banyak tantangan, serangan Bahkan orang-orang yang tidak menyenangi dirinya Tapi dia tetap jalan terus Dia tetap berdiri teguh dan imannya tidak tergoyahkan oleh apapun Tuhan ingin kita juga seperti itu Di sekitar kita banyak tantangan Di sekitar kita banyak problem, banyak masalah Perisiwa-perisiwa, tantangan, kesulitan yang terjadi dalam hidup kita Dari hari ke hari Namun Kalau kita mengenal Yesus dengan benar Kita mengenal Allah kita dengan benar Kita akan punya keyakinan yang teguh seperti Paulus Apapun yang terjadi Aku tetap lari terus bersama dengan Yesus Allah mencari orang-orang yang punya semangat seperti ini Allah mencari orang-orang yang mau memberikan hati dan hidupnya kepada dia Allah bukan hanya mencari orang-orang yang mintanya diberkati saja Berkat itu memang sudah merupakan bagian di dalam hidup kita Kita tidak perlu susah payah Dan kita tidak perlu bergumul, berjuang dan berjuang terus tentang berkat Tapi kita berikan hati dan hidup kita untuk dia Sehingga Allah melihat kita bersemangat mengikut dia Itulah yang dicari oleh dia Orang yang bersemangat ikut Allah Orang yang bersemangat ikut Yesus Itu berarti orang yang punya keyakinan yang teguh dan luar biasa Seperti Paulus Keyakinan ini adalah berbicara mengenai iman Bagaimana iman itu ternyata diputukan dan dituntut ada di dalam diri kita Sampai suatu saat ketika Yesus datang Yang dicari juga apakah ada iman di muka bumi ini Apakah ada iman di dalam hati kita Sepanjang kehidupan kita yang penuh dengan tantangan, kesulitan, masalah Apakah kita masih punya iman Iman bukan dalam arti kata iman sebagai orang Kristen saja Tapi iman untuk segala hal Saya kemarin mendapat SMS Bagaimana dia mengatakan ucapan syukur dan terima kasihnya Ketika pada suatu hari dia membawa seorang temannya yang dinyatakan dokter tidak akan pernah bisa mengandung Saya doakan ternyata sekarang Ibu ini sudah mengandung Padahal saya hanya sederhana saja berdoa buat ibu ini Yang saya doakan adalah doa berdasarkan keyakinan saya yang teguh kepada Yesus Saya begitu yakin kalau saya berdoa sesuatu Dengan memakai nama dia Karena nama itu adalah jaminan Untuk kita mendapat rekomendasi di hadapan alat Bapak Pasti terjadi Asal doanya jangan yang nyeleweng Doa kita, perkataan kita sesuai dengan firman Allah Kalau kita punya keyakinan yang teguh kepada dia Pasti terjadi Amin Iman, keyakinan di dalam hati anda Itu akan menghasilkan sesuatu seperti apa yang anda ucapan Itu sebabnya sebagai orang percaya Jangan pernah mengucapkan perkataan yang sia-sia Belajarlah dari Allah Apa yang dia ingin, itu yang dia ucapan Dan Allah tidak pernah punya keyakinan yang jelek Allah tidak pernah punya keyakinan yang buruk Allah tidak pernah punya keyakinan kehancuran Tapi Allah selalu punya keyakinan yang baik Kitab Yaakobus mengatakan bahwa Segala sesuatu yang baik itu datangnya daripada Allah Jadi, karena Allah selalu mempunyai keyakinan yang baik Dia selalu berkata yang baik Akibatnya apa? Akibatnya yang baik yang terjadi Anda barangkali ingat di dalam kitab kejadian Bagaimana ketika Allah rohnya melayang-layang di atas permukaan bumi Dia melihat bumi ini kacau balo gelap belita Apa yang dikatakan oleh Allah Dia tidak marah Dia tidak mengucapkan apa yang dia lihat Tapi dia mengucapkan apa yang dia ingin Jadilah terang! Karena bumi gelap belita Allah pengen menjadi terang Dia katakan jadilah terang Dia tidak bilang Hei, mengapa ini bumi jadi hancur? Kenapa ini jadi gelap belita seperti ini? Kurang aja Karena gemasnya sampai airnya banyak Kurang aja Siapa ini yang menghancurkan bumi yang sudah saya ciptakan Begitu bagus, begitu elok, begitu indah Allah tidak berkata seperti itu Kalau Allah berkata Mengapa jadi hancur? Itu bumi makin kalang kaput, makin hancur, makin gelap belita Tapi Allah tidak berkata Setelah Allah mengatakan Apa yang dia ingin dan keingin yang selalu bagus Jadilah terang! Maka dunia pun jadi terang Dan kita bisa menikmati ada matahari Kita bisa berjalan di siang hari Malam hari pun kita juga tetap bisa melihat segala sesuatu Karena ada bulan, karena ada bintang Mengapa? Karena Allah selalu berkata yang baik Begitu juga dengan Anda dan saya Ketika Anda dan saya dilahirkan baru ada Allah yang ada di dalam hati kita Ada Yesus Ada iman, ada keyakinan seperti yang dialami oleh Paulus Hati-hatilah di dalam berbicara Hati-hatilah di dalam berkata-kata Ada seorang ibu Dia berkata kepada saya Di satu kota ketika saya melayani disitu Dia bilang, waduh bu Saya udahlah, saya tidak tahan ini Jadi istrinya dia Kenapa? Ya pokoknya suami saya memang tidak bisa berubah gitu loh Suami saya itu memang begitu kok Dari dulu kata emaknya juga Memang suami saya itu dulu waktu muda bandel Memang dia keras kepala Jadi sekarang saya pokoknya saya tidak tahan, tidak tahan, tidak tahan Nanti dulu Jangan bilang tidak tahan, tidak tahan Jangan bilang suamimu memang dari dulu seperti itu Memang kamu yang menciptakan dia Ya tidak Tapi kata emaknya Dari kecil memang dia bandel Saya bilang Kalau kamu bicara terus tentang suamimu memang bandel Keras kepala Memang tidak bisa berubah Ingat Kamu punya iman kepada Yesus Apa yang kamu ucapkan itu akan terjadi Karena iman itu bisa mengerjakan segala sesuatu Baik yang kita ingin Maupun apa yang kita ucapkan Apa yang kita percaya Dengan kamu bicara bahwa suamimu memang bandel Suamimu memang kata emaknya seperti gitu Suamimu tidak berubah Kamu berarti mempercayai bahwa suamimu memang seperti itu Jadilah Kamu akan makin menderita Nah sekarang pilih Mau tidak menderita Suka cita karena suami jadi manis, lembut, dan bertobat Atau mau menderita Ya enggak ibu itu gimana Ya ngomongnya jangan begitu Ngomongnya coba sekarang bilang Oh haleluya bu Walaupun suami masih buandel Buandel Sobandel-bandelnya kayak anak kecil Tapi mulailah berbicara Waduh Suami saya ini Buji Tuhan Haleluya Bagus sekali Ya puji Tuhan Saya percaya suami saya bertobat Nah kamu sedang mencipta sesuatu yang indah, yang elok Dan itu sama dengan kenal hati Allah Keinan hati Allah semua manusia menjadi indah, elok Keinan hati Allah semua manusia menjadi baik Sampai-sampai Allah memberikan Yesus Kristus Untuk apa untuk mengubah kita dari manusia tidak baik menjadi baik Dan perubahan yang terjadi dalam diri manusia Itu bukan hanya diberi nasehat Hei kamu harus jadi baik Eh kamu harus jadi orang yang murah hati Kamu harus jadi orang yang tidak nakal Kamu tidak boleh mencuri Kamu tidak boleh jahat Bukan hanya seperti itu Sebab nasihat Seseorang tidak bisa merubah orang lain Hanya Roh Allah yang bisa merubah kita Itu sebabnya Apa yang dikerjakan oleh Allah ketika kita percaya kepada Yesus Karena tujuannya membuat kita ini orang-orang yang tidak baik Supaya menjadi baik Allah belajar dari kekeliruannya dengan bangsa Israel Bangsa Israel diberikan begitu banyak aturan Aturan, aturan, aturan Dan orang Israel ketika mereka menerima aturan itu Dari Musa Mereka berkata Ya kami mau menyembah Tuhan Allah kami saja Ya kami mau setia kepada dia Tapi akhirnya gagal Mengapa? Sebab Orang Israel hanya dituntut dengan kekuatannya sendiri Hanya diberikan larangan Perintah Hanya diberikan nasihat Teguran Untuk menjadi orang baik Ternyata tidak mampu Dan Allah tahu Ini gagal Ini salah Itu sebabnya Allah sekarang memperbaiki Bagaimana membuat kita menjadi orang baik Seperti yang dikehendakinya Ketika kita lahir baru Ketika kita percaya kepada Yesus Kita diberikan roh kudus sebagai roh penolong yang mampu Mengubahkan kita Amin Jadi hargailah roh kudus yang ada di dalam dirimu Hargailah orang-orang yang memang di dalam hatinya ada roh kudusnya Hargai dia Seringkali kita tidak menghargai seseorang Kita tidak berpikir bahwa di dalam diri orang itu ada roh kudus Roh penolong Roh kebenaran Roh yang akan membawa kita sekarang mengenal Allah dengan benar Mengenal Yesus dengan benar Tapi seringkali kita memandang kepada orang Kristen yang lain Dengan pandangan yang salah Pandangan manusia lamanya Pandangan keburukannya Pandangan kesalahannya Padahal ketika seseorang dilahirkan baru Allah memberikan roh kudus Roh kudus itu akan membuat seseorang menjadi baik Nah Belajarlah Sekarang memakai Cara memandang Yesus terhadap Segala sesuatu Saya mendapat kesan yang luar biasa ketika memperhatikan kembali Kisah seorang wanita pejinah Yang didapati oleh orang-orang farisi tertangkap basah sedang berjinah Dan hukum yang diberlakukan pada waktu itu Harusnya dia diseret keluar kota, dia dilempari batu sampai mati Tapi karena orang farisi punya pikiran yang jahat Punya hati yang culas kepada Yesus Maka mereka Bawa perempuan ini kepada Yesus Ayo-ayo kita bawa kepada Yesus Coba apa yang akan dia lakukan Apakah dia betul-betul Allah Apakah dia betul-betul Tuhan Oke kita bawa kepada dia Bisa tidak dia mengatasi seperti ini Dia tunduk tidak kepada hukum Taurat Akhirnya dibawalah Orang wanita pejinah ini kepada Yesus Tapi Yesus penuh hikmat Allah Ketika mereka menunggu apa yang diputuskan Yesus Tentang dosa yang dilakukan oleh perempuan ini Tentang Yesus mengatakan Sekarang kalau diantara kamu ada yang tidak pernah berbuat dosa Lemparkan batu pertama kali kepada perempuan ini Semuanya diam Mereka hanya memandang satu dengan yang lain Dan mereka sikut siutan Kamu dulu Dia bilang Saya barusan tadi sebelum berangkat ke sini Tempeleng istri saya Satunya lagi Hei kamu dong Hei aku juga pernah tidur sama dia Satunya lagi Hei kamu dong Ah gak mau ah Takut Itu tetangga saya Dan saya juga pernah Marah-marah kepada Ibunya dia Jadi saya juga orang berdosa Semuanya tidak ada yang berani Menemukan batu Sampai akhirnya Apa yang dilakukan oleh Yesus Dia tetap diam Tetap diam menunggu Reaksi daripada orang banyak Ternyata mereka Ehnya satu persatu meninggalkan Perempuan itu dan Yesus Sampai akhirnya hanya tinggal perempuan itu dan Yesus Dan Yesus berkata apa Tidak adakah yang menghukum engkau Tidak ada Tuhan Kalau begitu Aku juga tidak akan menghukum engkau Tapi Pergilah Jangan berbuat dosa lagi Satu hal memang Yesus memberikan pengampunan Tapi dengan syarat Pengampunan itu harus dengan syarat Sebab kalau tidak dengan syarat Manusia seenaknya Untuk melakukan dosa Karena dia akan memanfaatkan pengampunan yang luar biasa Yang Allah berikan setiap saat Karena Yesus sudah merebus dosa manusia Dengan syarat Jangan berbuat dosa lagi Tapi dari sini Saya mendapat satu kesan yang luar biasa Bagaimana Yesus Mempunyai cara pandang yang baru Terhadap seseorang Ketika orang itu Mau bertobat sungguh-sungguh Tapi kalau orang itu Tidak mau bertobat sungguh-sungguh Ya jangan harap Kita akan menjadi orang-orang yang benar Orang-orang yang baik Begitu juga sekarang kita Sesudah dilahirkan baru Ada roh kudus dalam diri kita Orang-orang lain di sekitar kita Yang sudah dilahirkan baru Ada roh kudus yang ada di dalam mereka Kita harus mulai memandang mereka Dengan cara pandang yang baru Cara pandang Yesus Sesuai dengan firman Allah Berarti kita akan menghargai roh kudus Dan ketika kita menghargai roh kudus Roh kudus akan berkarya luar biasa Di dalam kehidupan kita Tapi sekarang Saya kembali kepada Keadaan Paulus Yang begitu yakin Kepada Allah Oleh karena dia mengenal Yesus Dengan benar Kalau anda semuanya disukup Mengenal Yesus dengan benar Pasti keyakinan anda Teguh luar biasa Tak akan pernah tergoncangan oleh apapun Tak akan pernah tergoyahkan Oleh keadaan Oleh situasi apapun Yang sedang anda hadapi Yang sedang anda lihat Ataupun yang sedang anda dengar Begitu tunggu keyakinan iman Kepada kita Kalau orang dunia berkata Sekalipun anjing menggonggong Kafilah tetap berlalu Sekalipun begitu banyak Onak duri dan batu kerikil Kalau kita tahu bahwa kita mengenal Yesus Kita di pihak yang benar Kita lari terus Sampai mencapai garis finish Jangan pernah anda berusaha Mengakhiri hidupmu Pikiran bunuh diri saja Adalah sebuah dosa Karena apa yang sudah kita pikirkan Apa yang sudah kita bayangkan Di alam roh tercatat Sudah ada Sudah terjadi Apalagi sudah melakukannya Ingat Batubuh kita adalah Baik Allah yang kudus Baik Allah yang kudus Di dalamnya Karena ada alam bapak Tuhan Yesus dan roh kudus Sekarang barang siapa Membinasakan baik Allah Maka Allah akan membinasakan dia Syukuri Nikmati kehidupan ini Apalagi kalau kita di dalam Yesus Yesus menentukan anda dan saya Hidup di dalam kelimpahan Amin Bukan hanya kelimpahan duit Kalau saya berbicara tentang kelimpahan Bukan hanya duit ya Tapi juga asih Damai sejahtera Sukacita Itu juga kelimpahan Hati yang bersukacita itu adalah Sesuatu keadaan yang sangat menyenangkan Karena hati yang gembira adalah obat Kalau anda tidak mau sakit-sakitan Gembira terus hatinya Kalau perlu nyanyi Sambil sikat gigi Hati yang Gira Ada yang lakak Ketika hatinya begitu resah Begitu jengkel Begitu sumpah Nyanyi saja Saya tahu betul Dalam pujian Akan membuat Sukacita di dalam hati kita Mengalir kembali Amin Ada yang datang kepadanya Saya tolong doakan Kenapa Saya panas dingin Sekarang jangan bilang Saya panas dingin Saya sudah sembuh Oleh bilur-bilur disus Hayo Ibu ngomong terus Ya saya sudah sembuh Oleh bilur-bilur disus Tuh 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 Kaki saya sampai gementar Saya sudah sembuh Oleh bilur disus Ya terus bilang Saya mendoakan yang lain Sementara saya balik Gimana bu Ya sudah seger Sekarang gini bu Kalau mulai mau ada serangan Sakit penyakit Nyanyi Hati yang gembira Adalah obat Mengapa Karena hati yang tidak gembira Itu membuka celah Untuk sakit penyakit Masuk Dalam tubuh kita Amin Coba anda ingat-ingat Ketika anda merasa sakit Entah flu Entah batuk Entah pusing Pasti permulaannya Hati anda tidak dikuasai oleh Sukacita Nah Jadi itu sebabnya Kita daripada hatinya Penuh dengan hal seperti itu Sehingga kita membuka celah Dengan sakit penyakit Dan hal yang tidak baik Kita sekarang penuhi hati kita Dengan sukacita Roh kudus Itu akan menolong anda Untuk tetap bersukacita Di dalam Tuhan Nah Paulus Itu memiliki keyakinan Tentang banyak hal Bahkan segala sesuatu Dalam kehidupan ini Di dalam Yesus Kristus Itu sebabnya Setiap kali Paulus Menghadapi tantangan Setiap kali Paulus Menghadapi Serangan setiap kali Paulus Menghadapi kesulitan Dia selalu menang Dia selalu tahu jalan keluarnya Karena dia begitu yakin Kepada Yesus Kalau anda mau selalu menemukan jalan keluar Yang sudah disiakan oleh Tuhan bagi anda Anda mau mengalami kemenangan Demi kemenangan Untuk masalah apapun Anda harus punya keyakinan yang luar biasa Kepada Yesus Karena di dalam Yesus Segala sesuatu Sudah tersedia Dan biarkan keyakinanmu mulai dirogoti oleh ketakutan Kebimbangan Tapi kalau orang yang tidak mengalami goncangan Dia akan berkata seperti Paulus Demikian besarnya keyakinan kami kepada Allah Oleh Kristus Saya yakin suami saya adalah suami yang sangat setia Amin Saya yakin kebutuhan uang ini Pasti Tuhan sudah berikan Saya yakin saya sudah sembuh Nah apalagi masalah anda Tinggal bilang saja Karena begitu besarnya keyakinan saya kepada Yesus Kristus Tidak ada tandingannya Tidak ada tandingannya Suatu hari ada seorang ibu telepon Ibu ini memang sudah beberapa kali Dia punya problem Dan Telepon kepada saya Tapi yang sangat luar biasa Tiap kali ada problem Telepon Kami hanya berdoa melalui telepon Selalu akhirnya besoknya telepon lagi Aduh terima kasih bu Saya sudah menang Suami saya sudah manis lagi Nanti anaknya kenapa Ayo bu kita berdoa Besoknya telepon lagi Aduh terima kasih bu Anak saya sudah pulih Nanti anaknya panas Oh terima kasih bu Anak saya sudah sembuh Ini cepat sekali Tadi saya diajar satu perkara Sepertinya roh kudis berkata kepada saya Tuh Mengapa ibu ini cepat sekali mengalami kemenangan Karena dia punya keyakinan iman yang teguh kepada Yesus Begitu simple Sederhana cara berpikirnya Yakin kepada Tuhan Keyakinannya itu begitu kuat Sampai apa saja Sampai suatu kali Tiba-tiba dia pagi-pagi sekali Dia telepon Karena pada waktu dia mandi Dia sedang pakai sabun Dia Sabunannya Sabunan tiba-tiba di Dada sebelah kiri Waktu dia sabun Loh Kok ada benjolan Loh Benjolan ini Wah Dia buang pikiran Tidak 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 Selesai mandi Dia pergi Seperti biasa lagi Nanti saatnya mandi dia mandi Dia sabun lagi Kepegang lagi Teringat lagi Loh Kok penjolannya masih ada ya Makin besar ya Makin besar ya Wah Penyakit ibu batu itu sudah ditanggung Masalah itu Padahal Masalah harus dihadapi Bersama dengan Yesus Sampai kita melihat Jalan keluar Yang Tuhan berikan kepada kita Amin Nah kembali kepada ibu ini Akhirnya dia cek juga ke dokter Dan dokter bilang Kok baru sekarang Ibu Cek kesini Oh iya Soalnya saya pikir Tidak apa-apa Tidak apa-apa Tidak apa-apa Oh jangan begitu Kanker itu bisa Diatasi sedini mungkin Wah Tapi dia pulang Sambil drive mobil Duk-duk-duk-duk-duk Kanker ini Duk-duk-duk-duk Kanker ini Tapi dia tidak putus asa Dia telepon pada saya Bu Tapi saya yakin ini Tidak apa-apa Tidak apa-apa Ya kenapa Gini bu Tapi saya yakin ini Tidak apa-apa Tidak apa-apa Iya kenapa Tapi saya yakin Percaya di dalam Yesus Ini tidak apa-apa Tidak apa-apa Saya tanya Loh kok tidak apa-apa Tapi terus Saya mengerti Ibu ini Berusaha membangkitkan Keyakinannya Bahwa dia begitu Yakin di dalam Yesus Segala sesuatu Bisa Diatasi Termasuk sakit penyakit Itu sebabnya Sebelum bilang Masalahnya Dia bilang Tidak apa-apa Tidak apa-apa Sampai Iya ibu ini Tidak apa-apa Terus kenapa Ini loh Ada benjolan ini Daging kurang ajar Tumbuh di Dada sebelah kiri Oh tidak apa-apa Sudah omelin terus Kurang ajar Terus nantikan dia Betah kapur dari Dadanya ibu Kemudian kami berdoa Bu Tangan kiri pegang telepon Tangan kanan pegang dadanya ya Oke bu Saya bilang Dalam nama Yesus Apa yang dikatakan ibu ini Ini tidak apa-apa Tidak apa-apa Terjadi Memang dadanya Tidak ada apa-apa Tidak ada kanker Tidak ada apa-apanya Haleluya Haleluya Amin lenyap Saya dapat fashion Itu ketika dia merabah Dada sebelah kiri Itu seperti ada Bungkalan daging Tiba-tiba Mencair pelan-pelan Set 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 Terus akhirnya Hilang Cairannya seperti Keluar dari tubuh dia Itu yang saya lihat Fasinya Ternyata Tiga hari kemudian Dia bilang Puji Tuhan bu Faisalat Kenapa Memang dada saya Tidak ada apa-apanya Nah saya cek lagi Tumor itu Kanker itu sudah hilang Dari payudara saya Saya sungguh kagum juga Dengan keyakinan ibu ini Eh berbagai masalah Tentang anak Tentang suami Sangat simple Dia mengalami Kesembuhan Pemulihan Mengalami Keadaan yang Menang Termasuk sakit-penyakit Yang dokter bilang Kanker Tapi berkatanya Dia selalu Udah apa-apa Tidak apa-apa Saya bisa membaca Keadaan hatinya Dia begitu punya Keyakinan yang besar Kepada Allah Di dalam Yesus Kristus Bagaimana dengan Keyakinan anda Apakah selama ini Apa yang anda butuhkan Apa yang anda doakan Belum terjadi Keyakinan anda Tetap teguh kepada dia Atau Anda berusaha Mencari Sarat yang lain Anda berusaha Mencari pertolongan manusia Anda berusaha Mengatasi masalah itu Dengan hikmat manusia Atau tetap Teguh berpegang Kepada hikmat Allah Cara-cara Allah Itulah Cara-cara yang Sangat Luar biasa Cara-cara dunia Tidak gak pernah bisa Menjamin keberhasilan Tapi cara-cara Allah Itu adalah Cara-cara yang Membuat anda Mengalami kemenangan Cara-cara elegan Dan memang Kita ini orang-orang Kerajaan Allah Kita harus hidup Sesuai dengan Standar Kehidupan Kerajaan Allah Jangan lagi Kita hidup Seperti orang-orang Dunia Seperti orang-orang Yang cemar Tapi orang-orang Yang beriman Orang-orang yang Percaya Kepada penebusan Yesus Apa saja Untuk masalah Sakit-penyakit Untuk masalah Pengen punya anak Untuk masalah Tentang Keuangan Untuk masalah Tentang pelayanan Pekerjaan Saya makin bersuka cita Ketika saya sekarang Menterima SMS Tinggal menerima Begitu banyak Kesaksian orang-orang Tentang mereka Yang berjuang Untuk mendapatkan Pekerjaan Sekarang sudah kirim SMS Terima kasih Untuk dukungan Doanya Saya sudah dapat Pekerjaan Cukup menyenangkan Orang yang sakit Terima kasih Saya sudah disembuhkan Oleh Tuhan Terima kasih Ibu Termasuk Orang yang Tidak punya anak Terima kasih Sekarang teman saya Sudah Mengandungan Tapi ada banyak orang Yang menghadapi masalah Sudah terlalu lama Asal imannya Tetap teguh Kepada Yesus Keyakinannya Begitu besar Kepada Allah Di dalam Yesus Krisus Ternyata mereka Mengalami kemenangan Kolose 1 Ayat 12 Sampai 14 Dan mengucap syukur Dengan sukacita Kepada Bapak Yang melayakkan kamu Untuk mendapat bagian Dalam apa yang ditentukan Untuk orang-orang kudus Di dalam kerajaan terang Ia telah melepaskan kita Dari kuasa kegelapan Dan memindahkan kita Kedalam kerajaan Anaknya yang kekasih Di dalam dia Kita memiliki Penebusan kita Yaitu Pengampunan dosa Luar biasa sekali Bahwa Apa yang dialami oleh Paulus Itu juga yang terjadi Dalam hidup Anda dan saya Kita ini adalah Orang-orang kudus Yang sudah berada Di dalam kerajaan terang Jadi sebagai Orang-orang kudus Yang sudah berada Di dalam kerajaan terang Hiduplah seperti layaknya Orang-orang hidup Di dalam kerajaan terang Mulai dari cara berpikir Cara bertindak Cara berbicara Melakukan sesuatu Memutuskan sesuatu Dan dari segala kehidupan kita Dan sebagai orang-orang hidup Di dalam terang Segala sesuatunya Telah disediakan Untuk Anda dan saya Tapi kalau orang-orang Tidak mau hidup Di dalam kerajaan terang Yang kelihatan Hanya gelap Saja gelap Saja Tidak tahu bahwa Apa yang kita butuhkan Apa yang kita perlukan Sudah persedia Sehingga dia harus Membabi buta Mencari jalan keluar Untuk mengatasi masalahnya Untuk mendapatkan Kebutuhannya Keperluannya Dengan cara-cara Orang dunia Kalau kita berada Dalam kerajaan terang Segala sesuatu yang ada Dalam kerajaan Kita akan nampak oleh kita Saya sangat begitu yakin Ketika kita sudah Lahir baru dalam Yesus Kita sudah dipindahkan Dan kita ditaruh Di dalam kerajaan terang Supaya kita bisa Mengalahkan musuh Musuh melihat kita Tapi kita tidak bisa Melihat musuh Bagaimana kita bisa Mengalahkan mereka Akhirnya kita akan Diserang terus oleh mereka Karena tidak tahu Musuh ada di mana Seperti apa Dia mau menyerang dari mana Kita tidak tahu Karena kita tidak lihat mereka Padahal Katanya Kita sudah ada dalam kerajaan Kerajaan terang Kok tidak bisa lihat apa-apa Nah saya ingin mendorong Anda Untuk menjadi anak Allah Yang hidup dalam kerajaan terang Yang sungguh-sungguh Asal kuncinya Punya keyakinan Yang teguh Amin Itu sebabnya Perkatakanlah Ferman Allah Setiap saat Supaya Iblis Gentor Kepadamu Jangan ngomong gosip Jangan ngomong yang tidak Tidak Makanya Iblis Setan menyerang Anda Karena perkatanya Tidak ngomong Ferman Allah Nah saudara Hidup dalam kerajaan terang Memang kita harus memiliki Mata roh yang terbuka Telinga roh yang terbuka Dan mendengar Bukan mendengar suara Iblis Tapi mendengar Suara Allah Coba perhatikan dalam Yohanes pasal 1 Ayat yang ke 9 Yohanes Pasal 1 Ayat ke 9 Terang yang sesungguhnya Yang menerangi Setiap orang Sedang Datang Kedalam Dunia Capa yang dimaksud ini Terang itu Adalah Yesus Yesus Pada waktu itu Dikatakan Sedang datang Jadi sejak Anda Dilahirkan baru Dan saya Dilahirkan baru Kita tinggal Dalam kerajaan terang Kita dipindahkan Disana Terang Yaitu Yesus Sudah datang Dan menerangi Hidup Mau Jadi sekarang Tidak ada yang bisa Tersembunyi Sekarang tidak ada yang bisa Rahasia-rahasiaan Semuanya serba Transparan Dan terbuka Luar biasa sekali Dulu yang kita pikir Aduh Kita tidak tahu apa-apa Tapi ketika kita Dalam kerajaan terang Kita bisa melihat Kita bisa mengetahui Termasuk Ketika kita punya masalah Bagaimana jalan keluarnya Sudah disiakan Tuhan 2000 tahun yang lalu Kita bisa melihatnya Oh Jalan keluarnya begini Tidak boleh seperti itu Saya tidak boleh melakukan ini Saya tidak boleh melakukan itu Tapi saya harus melakukan ini Sebab Tuhan Memperlihatkan kepada saya Caranya Begini 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 Dan begini Dan Ini betul-betul Harusnya Terjadi pada kita Karena Saya sudah mengalami Saya begitu meyakini Yesus itu adalah Terang itu sendiri Ketika dia datang kepada kita Kita menjadi Terang Kita bisa melihat Ke alam roh Mata kita terbuka Mata hati kita Terbuka Nah sekarang Kalau terang itu Sudah bersama-sama Dengan diri kita Kita masih Di dalam kegelapan Nah anda yang Sering main-main Kemana-mana Keluyuran Kemana-mana Tidak mau tetap tinggal Di dalam terang itu sendiri Kadang-kadang ada seorang Bila begini Bu Saya kadang-kadang bisa Liak Liak-liak Tapi kadang-kadang bisa Liak-liak Kenapa ya bu ya Pasti itu lengser Ke prabun Itu keluyuran Ke daerah kegelapan Akibatnya apa Engkau tidak tinggal Di dalam Kerajaan terang lagi Engkau tidak bisa Lihat lagi Termasuk Kalau kita sekarang Hidup dalam Kerajaan terang Firman Allah Itu menjadi hidup Di dalam diri kita Walaupun Firman itu Kita baca Berulang 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 Tapi selalu Berbicara Di dalam kita Selalu hidup Dan bahkan Kita bisa melihat Apa yang terjadi Pada waktu itu Wah ini Petrus Membuat Tabita Dorcas Bangkit Hidup lagi Wow Seperti tergambar Dalam Alam roh kita Ada seorang yang mati Bangkit Dan hidup lagi Karena apa Firman Allah ini Kita baca Di dalam Kerajaan terang Jadi kalau Anda Ada yang membaca Firman Allah Ah biasa saja Injil Yohanes Sudah tahu isinya semuanya Aku sudah tiga kali baca Matius Sudah tahu Lukas Oh itu menceritakan Dari mulai Yesus Dikandung Sampai lahir Sudah biasa saja Sudah tahu Nah itu Anda berarti Sedang turun dari Kerajaan terang Tapi kalau Anda Exciting Bergairah Selalu mendapatkan Sesuatu yang hidup Yang menyala-nyala Yang luar biasa Dari Firman Allah Anda berada Dalam Kerajaan terang Amin Hati-hati Kadang-kadang kita tidak sadar Kita sembeluncur Ke daerah kematian Artinya daerah kematian Rohani yang lagi padam Turun-turun Karena banyak hal Hal yang kita lihat Banyak hal yang memasuki Pikiran kita Roh-roh dunia yang lain Hobi-hobi Kesenangan-keserangan Keinginan-keinginan daging Menguasai alam pikiran kita Itu membuat Roh kita meluncur Jadi kerajaan terang Sekarang dengan pelan Tapi pasti Turun ke dalam Kerajaan kegelapan Sebab apa? Pikirannya lagi Dipenuhi dengan hal itu Padahal kita adalah Anak-anak terang Tapi hidup Di tengah-tengah kegelapan Bagaimana kita bisa menolongi dunia? Tidak bisa Itu yang membuat orang Kesen Bukan menerangi Dunia Bukan mempengaruhi Orang-orang dunia Yang jahat Yang jelek Yang nacis Yang berjinah Mempengaruhi mereka hidup Kudus Tapi kita yang terpengaruh Oleh kehidupan mereka Karena kita Tidak mempertahankan diri Tinggal di dalam kerajaan terang Kita biarkan mata kita Jelalatan Lihat-lihat yang hal-hal dari dunia Bukan berarti Eh ini berarti Kalau di dunia Matanya Tutup Itu semuanya Dikasih isolasi Di sini Bukan Mata boleh tetap melihat Tapi Jangan sampai Apa yang kita lihat Nah Ini dia Menarik perhatian kita Lebih Daripada kita Memberi perhatian Kepada terang itu sendiri Banyak hal memang yang menarik Daging kita Cowok cakep Barangkali ya Cewek cakep Duit Pekerjaan Bisnis Kepupuleran Dan masih banyak lagi Tapi bukan itu tujuan Allah Melahirkan baru Anda Untuk Anda Dipindahkan daerah tempat tinggal Di kerajaan terang Hidup sebagai Anak-anak terang Dan bekerja Di dalam kerajaan terang Bukan di dalam kerajaan Kegelapan Supaya apa Engkau bisa Menerangi Dunia Amin Sadar enggak Si Anda Kalau Anda ini adalah Terang dunia Sedangkan kita tidak sadar Kita yang digelapkan Oleh dunia Padahal kita yang harus Menerangi dunia Jadi karena Yesus Itu adalah terang itu sendiri Itu sebabnya Dia berkata Akulah Terang Dunia Jadi kalau dia terang dunia Ada di dalam diri kita Mestinya kita terang Benderang Bukan hanya mata jasmane ya Sembuh dari katarak Jadi terang benderang lagi Lihat orang Tapi juga pikirannya terang Hatinya terang Mata rohnya terang Telinga rohnya terang Jangan tiap kali Mau dengar suara Tuhan Aduh Tapi saya ragu-ragu Ini dari Tuhan Atau bukan gitu loh Tiap kali dengar suara Tuhan Ragu-ragu dari Tuhan Atau Atau Ini tak tolong orang lain Tolong dong Tanyakan Tuhan Apa kata Tuhan Menunggu orang lain Yang mendapat jawaban Tuhan Yang mendengar suara Tuhan Bukan begitu caranya Anda 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 dan saya Adalah orang-orang terang Yang sudah ditaruh dalam kerajaan terang Engkau Harus memiliki pikiran yang terang Hati yang terang Mata roh yang terang Dan telinga roh yang terang Sehingga bisa mendengar suara Tuhan Amin Bersihkan yang kotor-kotor Kita jangan menjadi orang kesen yang setengah basah Menyesal nanti Sekarang Masmur 139 Ayat 14 sampai 18 Masmur 139 Ayat 14 sampai 18 Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadian ku dah siap dan ajaib Ajaib apa yang kau buat Dan jiwaku benar-benar menyadarinya Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah Matamu melihat selagi aku bakal anak Dan dalam kitabmu semuanya tertulis Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun Daripadanya Dan bagiku Betapa sulitnya pikiranmu ya Allah Betapa besar jumlahnya Jika aku mau menghitungnya Itu lebih banyak daripada pasir Apabila aku berhenti Masih saja aku bersama-sama Engkau Wow luar biasa Daud ini sampai tidak bisa lari daripada Tuhan Eh ternyata dimana-mana ada engkau Bahkan ketika aku bakal anak Seorang anak itu ditenun Dijalim oleh Allah sendiri Sebabnya jangan pernah bertikir Menggugurkan kandungan Bertikir saja jangan Apalagi sudah berusaha melakukan Itu akan mencetak Anak-anak tertolak Itu akan mencetak anak-anak yang Lemah otak Karena sudah kena obat-obat Atau usaha untuk menggugurkan dan sebagainya Padahal yang menciptakan dia itu kan Allah Karena Allah itu pencipta penenung Padahal kalau mengingat Kirman Tuhan Apa yang ditulis Daud itu Menyentuh hati kita Oh Tuhan Ternyata engkau luar biasa Engkau begitu setia dengan kami Bahkan engkau menemani Menyertai kami Dimana-mana engkau hadir Sampai Kalau Daud pun menghitung Begitu banyaknya Tentang pikiran Allah Tentang keberadaan Allah Oh gak bisa lagi Karena lebih banyak Dari para pasir di laut Sebab dimanapun Engkau bersama-sama dengan aku Tetap berharganya Kita di mata Allah Sehingga dimana saja Dengan setia Dia menyertai kita Amin Itu sebabnya Wahyu 3 ayat 20 mengatakan Bahwa Lihat aku berdiri di muka pintu Dan mengetok Barang siapa mendengar suaraku Dan membuka pintu Aku akan masuk mendapatkannya Dan aku akan bersama-sama Dengan dia Dia akan bersama-sama dengan kita Dimanapun Dalam keadaan apapun Situasi seperti apapun Dan apapun juga Yang sedang terjadi Banyak orang kesan Ketika duitnya banyak Yakin Tuhan menyatai saya Jadi Tuhan itu Ditandai hanya dengan duit Tapi kalau lagi ada problem Masalah Gijengka Marah gitu ya Mungkin diperlakukan Tidak adil sama seseorang Diperlakukan tidak baik Oleh seseorang Adoh Tuhan Kenapa sih Mkebiarkan aku menghadapi ini Sendiri Tuhan Tuhan gak adil Harasnya Tuhan tidak menyertai Padahal dimanapun Tuhan bersama-sama dengan kita Itu sebabnya Kalau kita sekarang Menjadi anak-anak Allah Yang begitu besar Keyakinan kita Kepada dia Oleh karena Penebusan Yesus Krisus Itu sudah Semestinya Karena dia menyertai kita Dimana saja berada Amin Jangan dikira ketika Anda susah Allah tidak menyertai Anda Jangan juga dikira Ketika Anda menghadapi problem Allah tidak menyertai Anda Ada disitu Kadang-kadang kita menyalahkan Tuhan Menyalahkan keadaan Kita pikir Allah Hanya datang ketika kita senang Oh tidak Selama-lamanya Jadi tidak akan pernah Mengingkari janjinya Meninggalkan saudara Sedetik pun Apapun yang sedang terjadi Kata saudara Sebabnya ketika Anda Menghadapi situasi apapun Diakinan Anda Harus tetap berhubung Kata dia Amin Haleluya Haleluya Kami percaya Anda pasti diberkati Oleh firman Tuhan Yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud STH Dari Hope ACC Dan Dorcas Ministris Dan bila Anda Memiliki pertanyaan Seputar kegiatan Pelahiran kami Anda dapat Menghubungi kami Sampai jumpa kembali Tuhan Yesus Memberkati Terima kasih telah menonton Dear Lord Jesus Thank you for your grace Love Peace And joy Thank you for your anointing This is my life Use me As your will Hallelujah Amen Draw me closer 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 To you You're the Lord That I need You're my life And my truth Draw me Closer 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 To you You're the Lord That I need Take me deeper 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 in you You're the Lord That I need You're my life You're my life And my truth Take me deeper 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 in you You're the Lord That I need Take me Take me higher 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 In you You're the Lord That I need You're my love And my truth Take me higher 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 In you You're the Lord That I need Pull me closer 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 To you You're the Lord That I need You're my love And my truth Draw me closer 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 To you You're the Lord That I need Draw me closer 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 To you You're the Lord That I need You're my love You're my love And my truth Draw me closer 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 To you You're the Lord That I need Reveal 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 Closer oder Reveal 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 I heard what sounded like a great moon to do Like the roar of rushing waters And like loud peels of thunders shouting Hallelujah for our Lord God Almighty reigns We sing Hallelujah 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 Demikianlah firman Tuhan yang berkuasa telah kita dengar bersama-sama Dan kami percaya Anda sangat diberkati Bagi yang membutuhkan pertumbuhan iman dan pelayanan lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami dan beribadah bersama dengan kami setiap hari minggu Di gereja Hope ACC di ACC Center Jalan Mekar Utama nomor 31 lantai 3 Kompleks Mekarwangi Bandung pada jam 8.30 Ada kebaktian anak-anak pada jam yang sama Ikuti juga Breakthrough Prayer setiap Jumat jam 18.30 Jika Anda membutuhkan dukungan doa Anda dapat mengirimkan SMS ke nomor 0822-2703-0006 Tuhan memberkati